Komando operasi TNI Habema menembak dua anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada Jumat 19 April. Tindakan ini dilakukan karena seringnya anggota OPM berbuat onar di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Perwira penerangan Kops TNI Habema, Letkol ARH Yudinugroho, mengatakan OPM yang kerap berbuat onar khususnya pimpinan Egyanus Kogoya. Mereka berulang kali menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrikenyam Duga, sejak awal 2024. Penyerangan tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Oleh karena itu, TNI melakukan tindakan tegas dengan menembak dua anggota OPM di wilayah Paro pada Jumat. Namun sayangnya, kedua anggota tersebut berhasil melarikan diri. TNI kemudian menyita sejumlah barang bukti dalam operasi tersebut. Di antaranya sebuah pistol FN beserta magasin, 27 butir amunisi, bendera pintang kejora, hingga busur dan anak panah. Yogi mengatakan keberhasilan TNI melempuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas di Papua.